Oke ini permainan diskobol LED ya Di MX Mixer 512 Angle beamnya sampai dengan 180 derajat Kemudian di bagian lantainya juga mendapatkan cahaya spot dari LED ini Oke teman-teman semuanya Kali ini kita bakal kasih tutorial Bagaimana melakukan penyetingan diskobol Diskobol LED menggunakan DMX Mixer 512 Disini sudah saya sediakan untuk diskobol LED dengan daya 36W Ini sudah support untuk penggunaan DMX Mixer 512 ya Jadi disini saya sudah setting untuk addressnya di A001 Kemudian kita sambungkan DMX Mixer 512 Untuk kita akan coba cari tahu bagaimana melakukan permainan menggunakan DMX Untuk diskobol LED ini Ya ini angle beamnya sampai dengan 180 derajat Ini kalau seandainya kita miringkan Nah kita lihat ya Disini modenya 180 derajat Kita lihat seperti itu Nah mode 180 derajat Dan untuk memainkannya kita gunakan DMX Mixer 512 Untuk permainan sebetulnya dia bisa menggunakan Auto Slap atau permainan otomatis Active Sound Dan untuk tutorial kali ini kita bakal coba menggunakan DMX 512 ya Semua sudah kita siapin ya Untuk permainannya sudah kita atur di addressing di A001 Oke Sebentar saya siapin dulu ya Oke disco mirror ball Disco ball LED 36 watt Kita setting addressnya di A001 Kemudian kita siapin DMX Mixer 512 Ini kita tekan program yang lama disini Sampai dengan mode berkedip Disini Kemudian kita tekan scanner 1 Karena kita sudah setting di A001 Kemudian kita akan ketahui dulu Untuk channel channel yang dimiliki dari disco ball LED ini Yang pertama ini ada master lampu yang pasti ya Kemudian di channel 2 ini ada cahaya led warna merah Jadi dia memainkan model ke samping dan juga ke atasnya Ya ini warna merah Kemudian di nomor channel 3 ini ada cahaya warna hijau Di channel 4 ini ada cahaya warna biru Kemudian di channel 5 ini ada cahaya warna pink dan orange Kemudian untuk channel 6 ini mode strobo Jadi kita bisa pilih warnanya dulu Ya ini keseluruhan warna Kemudian dia strobo Kemudian di channel 7 ini ada mode perputaran motor Untuk permainan rotasi LED ke bagian atas ya Strobonya kita matikan Ya ada berkedip berputar Kalau teman-teman lihat ya di sebelah ini kelihatan ya berputar ya Kemudian ada di channel 8 ini ada automatic play Jadi permainan pemilihan otomatis dia bergerak Nah ini ada di channel 8 Seperti itu ya Oke untuk memainkannya gampang Karena channelnya udah kita temukan Kita tinggal lakukan penyimpanan aja Kita akan coba memainkan dengan model warna RGB aja ya Master lampu kita nyalakan Cahaya warna merah kita nyalakan Kemudian kita melakukan perputaran rotor disini Di bagian channel 7 Kita atur aja kecepatannya Apakah dia bulat balik atau satu arah Kemudian kita simpan di midi add 1 Oke kita ganti warnanya lagi menjadi warna hijau Ya kita akan main di RGB Kemudian kita ganti midi add 2 Oke kemudian kita ganti warna biru Kita simpan midi add 3 Oke kemudian kita ganti warna pink Kita simpan midi add 4 Oke kemudian kita main di dua warna ya Hijau dan biru Kemudian kita simpan di midi add 5 Kemudian kita ganti lagi menjadi hijau dan pink ya Kita simpan di midi add 6 Oke kemudian kita mainkan disini warna merah Midi add 7 Semua warna midi add 8 Oke untuk melihat hasilnya Kita hanya perlu menekan program yang lama disini Kemudian kita pilih auto Kita matikan blackout Dan permainannya menjadi seperti ini Kita atur speednya ya Seperti itu Nah ini hasilnya nih Ya Terima kasih Oke ini adalah contoh permainan Disco LED Disco Ball LED 36 lap Menggunakan settingan DMX Mixer 512 Ini kita mainkan ya Satu persatu permainan warnanya kita bisa pilih Dan ini ada bagian LED yang memutar Di 180 derajat Oke ini permainan Disco Ball LED ya DMX Mixer 512 Angle beam nya sampai dengan 180 derajat Kemudian di bagian lantai nya juga Mendapatkan cahaya spot dari LED ini Total dayanya 36 Watt Produk berjaminan garansi Satu tahun Oke kita bisa atur permainannya menggunakan DMX Mixer 512 Oke Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton